Mekanisme shock sepsis Bisfungsi penghalang endotel pada shock sepsis Invasi sepsis terhadap mikroba Aktivasi sel-sel individual dan recruitment legocid Agocid dari bakteri Sel-sel disatukan oleh persimpangan permukaan Misal kaderin Makrovac berdampingan dengan sel epitel dan bersama dengan neutrofil Mereka mulai melepaskan sitokin Sel epitel juga melepaskan sitokin sebagai respon langsung Terhadap bakteri yang menempel padanya Shock septic menyebabkan kerusakan persimpangan endotel Yang mengarah ke penghalang endotel disfungsional Penghalang endotel disfungsional menyebabkan Kebocoran kapiler Menurunkan tekanan darah Menurunkan oksigenasi jaringan Dan akhirnya kegagalan organ Sepsis adalah sindrom klinis Yang mengancam jiwa Yang berkembang ketika respons tubuh Terhadap infeksi melukai jaringan dan organnya sendiri Kriteria klinis untuk mendiagnosi sepsis pertama kali diusulkan pada tahun 1991 Dan terakhir diperbarui pada tahun 2001 Sekarang merupakan satuan tugas dari penyakit Menular perawatan kritis Spesialis bedah dan paru Telah menerbitkan definisi konsensus internasional ketiga Untuk sepsis dan shock septic Yang mengambil keuntungan dari kemajuan dalam ilmu sepsis dan kemampuan Untuk menguji kriteria sepsis Yang diusulkan terhadap hasil panen Dengan menggunakan data catatan kesehatan elektronik Menentukan sepsis sebagai kehidupan disfungsi organ Yang mengancam Yang disebabkan oleh respon host Yang tidak teratur terhadap infeksi Dalam istilah klinis Pasien dengan sepsis telah menduga Atau mendokumentasikan infeksi Dan perubahan akut Dalam penilaian kegagalan organ Terkait sepsis Atau skor SOFA Sepsis organ failure assessment Atau penilaian organ gagal Sof sepsis lebih besar Atau sama dengan 2 Kelompok merekomendasikan penggunaan SOFA skor cepat SOFA skor cepat terdiri dari respirator Yang meningkat perubahan tingkat kognisi Dan tekanan darah rendah Menidentifikasikan pasien Di luar pengaturan critical care Dengan dugaan infeksi cenderung memiliki hasil Yang buruk Has sepsis Akhirnya mereka tentukan shock sepsis Sebagai sepsis dengan kelainan Dan fisiologi peredaran darah Dan metabolisme seluler Tanpa hipofemia Yang cukup dalam untuk meningkatkan Angka kematian Penulis mengakui bahwa Tidak ada standar referensi Untuk mendiagnosi sepsis Dan bahwa definisi sepsis adalah Dan harus tetap menjadi pekerjaan Yang sedang berjalan Sekian Presentasi dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh